Kemudian berangkatlah menuju bintang yang pelan-pelan jatuh gitu. Nah, di situ saya sampai di desa, ya desanya saya sebutkan nggak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Kita jumpa lagi di sini. Ya, di sini hari ini saya ingin cerita mengenai pengalaman saya. Ya, kalau di perkiraan, ya, sekitar satu bulan yang lalu saya dapat mustika baru, ya. Mustika ini saya namakan dengan mustika nogolangit, ya, karena di sini datangnya dari langit, begitu. Kok bisa datangnya dari langit? Nah, ini saya jelaskan ceritanya seperti apa, filosofinya seperti apa, dan mungkin akan saya tunjukkan mustikanya atau nanti saja, begitu. Oke, jadi sebelum itu silakan dihubungi di nomor yang tertera, bagi jenengan semua yang butuh aguman mustika. Tarikan dan juga sesuai dengan hajat yang diinginkan di nomor yang tertera. Tonton, ya. Oke, jadi gini. Sebulan yang lalu, itu saya, saya itu punya kebiasaan. Ketika malam hari, ya, sudah tidak ada kegiatan, tidak ada proses ritual, tidak ada kegiatan dengan keluarga, istilahnya ya, santai begitu. Kebiasaan saya adalah rebahan di depan rumah. Ya, di depan rumah itu kan ada kursi, ada juga mungkin rumputan, gitu. Oke, nah, di situ saya rebahan sambil menatap bintang di atas. Itu kebiasaan saya sejak remaja. Ya, berharap ada sesuatu yang melintas. Apapun itu pesawat, kek, ataupun ada bintang, kek, ada komet, kek, ataupun siapapun lewat di atas, itu saya berharap begitu. Nah, waktu menunjukkan sekitar pukul 9 malam, kalau tidak salah, itu saya melihat bintang yang sangat indah, ya, padahal paginya itu hujan terus, ya, malamnya itu bening, ya, clear, di langit itu tidak ada awan. Saya melihat bintang-bintang yang indah, kemudian saya, ya, sambil menatap, sambil meditasi, semacam itu, penenangan jiwa, sambil melihat angkasa, begitu. Melihat kebesaran dari Allah SWT, ya, langit yang sangat-sangat. Sangat jauh, besar, dan tidak terbatas, begitu. Melihat satu sekelebatan. Satu kelebatan itu semacam bintang jatuh, tapi tidak cepat. Bintang jatuh kan kleret, begitu kan. Itu pelan-pelan, seret, gini, dan besar. Antara itu santet, antara itu benda spiritual, atau bintang jatuh, itu adalah beberapa kemungkinan. Dan bisa saya pastikan, oh, ini adalah suatu benda spiritual sedang lewat, seperti bintang jatuh, begitu. Jatuhnya ke mana? Ke arah, jelas, ke arah hutan di Muria. Seweret ke arah, ke arah utara. Nah, saat itu langsung saya pamit sama istri saya, ambil motor, kemudian jaketan, ya, kemudian berangkatlah menuju bintang yang pelan-pelan jatuh itu. Nah, di situ saya sampai di desa, ya, desanya, desa-desanya saya sebutkan enggak nih, desanya desa Masin, ya. Nah, di situ ada beberapa pohon rindang, nah, jatuh ke area situ. Plak, pas saya datang di situ, dia jatuh, ya. Dan, saya ambil, di situ adalah wujud dari bongkahan batu, ya, segini. Nah, yang saya incer bukan batu itu, tetapi di dalamnya. Nah, ketika saya proses itu, ya, saya belah, kemudian saya wujudkan, dan di situ muncul satu mustika nogolangit. Nah, ini mustika yang levelnya kuat sekali, mungkin level raja. Mustika nogolangit ini sangat spesial, menurut saya. Ini saya belum bisa mengatakan manfaatnya untuk apa saja, tapi wujud kodamnya sangat gagah sekali, ya. Seseorang panglima, ya, kalau kita lihat flashback itu, itu loh. Kayak panglima langit itu yang di film Kerasak Tina, wujudnya semacam itu. Panglima yang sangat gagah sekali. Nah, kenapa saya menyebut dengan nogolangit? Karena panglima itu yang mengendalikan seekor naga ketika dia terbang. Nah, ini bisa Anda bayangkan, entah ini halusinasi, ataupun halus mata, tapi ini memang wujudnya semacam itu. Oke, jadi, akan saya review di video selanjutnya, oke, teman-teman semuanya. Bagi yang berkenan, mau saya tunjukkan mustikanya, dan saya review wujud kodamnya secara real, langsung aja tulis di kolom komentar sekarang juga. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, ya. Ini kisah yang unik kalau menurut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.